Seperti yang ditampilkan, kalau misalnya ini adalah get, metode pengiriman datanya adalah get, ini banyak sekali ini, mau dibuka ini, saya buat satu aja ini, oke, jika ini get, dan ditampung juga get, ini salah, pencet, yang 5, 45 buka lagi, nah ini, saya pindahkan ke sini, oke, jika formnya, metodenya adalah get, ya metode ini get, maka tampungnya juga pakai get, maka pengiriman datanya adalah, ketika dikirim datanya akan kelihatan di link URL, kalau post tidak kelihatan, kita coba kan melalui post, kita ganti, coba melalui post lagi, kalau dia post, post, dan ini post, post, maka ketika kita refresh, kita masukkan username dan password lagi, maka ketika kita login, tidak akan ada data yang ditampilkan di link URL, jadi datanya itu dikirim melalui backgroundnya, jadi tidak kelihatan itu datanya, apa kelemahan dan kekurangannya? kalau kelemahannya di get adalah, itu gampang di hack, ya karena data kelihatan, tapi keuntungannya adalah, pengiriman data itu cepat, ya karena parsingnya melalui link, kalau misalnya melalui post, itu parsing datanya atau pengiriman datanya itu lama, karena melalui background, seperti itu, ada pertanyaan sampai di sini? dan berikutnya, latihan 4, form, form itu seperti apa? form itu adalah tempat menampung data, yang menggunakan bahasa HTML, jadi di HTML dulu, nanti pengolahan datanya pakai PHP, kalau membuat HTML, seperti ini, ini kalau subline ini langsung otomatis bisa, HTML, saya coba pakai subline, saya coba pakai subline, saya coba pakai subline, update versi terbaru, tidak, kalau subline ini berbayar, kalau kalian mau install subline, biasanya dia harus bayar lesensi, untuk fullnya, ini HTML, HTML, nah, otomatis kan? kalau subline, jadi kalau kita ketik HTML langsung, dia langsung membuat struktur dari HTML, jadi kita tinggal buat di bodinya saja, untuk buat form juga sama, dia akan otomatis itu, pilih saja form, nah, langsung, tinggal kita buat saja, form, di form itu setiap dari tag form, ini disebut tag ya, jadi kalau misalkan kalian membuat dari HTML, kemarin kan belum ada bahas HTML nih, saya jelaskan lagi HTML, saya jelaskan lagi, saya jelaskan dari awal ya, bukan jelaskan lagi ya, jadi kalau HTML itu harus ada yang pertama adalah HTML, pembukanya, sini, dan penutupnya di baris bawah ini, kalau itu HTML, ciri khas HTML adalah, ada tag pembuka, dan ada tag penutup, tag itu apa? tag itu yang ini, yang di dalam simbol, kecil dari, dan besar dari, pokoknya dalam kurung ini, ketika kita membuat tag pembuka, harus ada ditutup, penutupnya, ada HTML, ada head, head ini apa? Head ini tampil ketika kita buka browser, head itu bagian di sini, bagian tab ini, ini namanya head, yang body yang mana? yang di sini, ini bodynya, body browsernya, yang title mana? title nih, yang localhost, pemrograman, web, kita bisa ganti nih, kalau di HTML ya, nanti kalau misal kita buat HTML, maka, kita bisa ganti, kalau ini kan namanya, index atau pemrograman web ya, kalau kita buat ini, kita bisa ganti nih, yang ini tulisan ini, bisa kita ganti, misalnya ini, form, titelnya adalah, form, maka di sini juga, kita buatkan, maka, akan ada form, ini kelebihan yang satu, makanya error dia, oke, kalau ini, kalau misalnya, dog type HTML ini, kalau nggak dibuat, gimana apa? nggak pasalah, ini yang paling penting, 5 tag yang paling penting, HTML, head, title, metal juga, nggak terlalu penting, ini aja, HTML, head, title, terus body, terus body, ini harus ada di, kalau kita membuat, berbasis, HTML nantinya, karena form itu adalah, bagian dari HTML, design, kalau form itu kan design, termasuk design, berarti kita membuatnya di, HTML, kalau pengolahan data, kita menggunakan, PHP, karena PHP lah, yang akan mengolah isi datanya, kalau misalkan, form ini untuk menampung data, dan nanti, setelah ditampung datanya, maka diolah menggunakan, PHP, seperti itu, kita buat sebuah form di dalam body, form, bukan from ya, nanti jangan salah-salah, form, di dalam form itu, kita buat sebuah, text lah, text input, ada input, type nya, sama dengan, yang penting-penting aja, text, terus, name nya, disini, kasih nama adalah, nama, ya, nama, setelah itu, ditutup, baru, kasih BR, supaya dia pindah ke baris baru, BR, kemarin udah saya jari BR, input, input, tipe, submit, 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 name nya, submit, value nya, value, login, Oke ketika kita jalankan Maka akan tampil seperti ini Di refresh Mana dia Ada text input Terus ada Tombol login Karena tombol itu adalah submit Ini mau dikebawahin lagi juga bisa Kita buat BR aja BF Ketika kita refresh lagi Mana dia Maka akan kebawah dia Gampang sekali Kita buat misalnya rapi-rapi juga bisa Misalnya kita mau buat Titel di atasnya Supaya rapi Heading 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 Formulir Login Tutup H4 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 itu apa? Tipe tulisannya Semakin H1 makin paling besar H5 paling kecil Untuk judulnya Headingnya Ketika kita refresh Nah ini dia formulir Login Ketika kita ganti Misalnya kita gak mau nih Seperti itu kita maunya H3 aja H2 Dia akan makin besar Oke makin besar ya Seperti ini Jadi cara membuat form gampang simple Ya Buat form Atau Kita buat juga Misalnya Ada username dan login Misalnya Kita tambahkan aja Misalnya seperti ini Yang pertama adalah namenya username Yang kedua namanya password Ini maka akan tampil Seperti ini Ketika kita login formnya Yang standar Nah Tapi harus kita kasih BR dulu lah Biar Dia Berpisah Seperti ini Kalau dia gak besar Nah Seperti ini Ini input gak tau nih Ini apa Isinya apa Kita gak tau Kita bisa beri namanya Placeholder Yang standar-standar aja ya Placeholder Username Placeholder Nah Kalau yang supply Enaknya ini Dia langsung Memberi tau Apa sih Kalau pakai notepad Biasa gak bisa Kalau kita refresh Maka di dalamnya itu Ada tulisan Username dan password Ini kalau di klik Dia hilang Kalau kita isinya Hilang dia Sama ketika kita login Login Kalau misalkan Berhasil Gimana Kalau tidak berhasil Gimana Itu untuk ngolahnya Gimana Misalnya login Ada nih Contoh Nama Inputnya Name dari formnya Adalah input Ambil post nama Ya Isat dari Post input Post input Yang ada di tombol Jadi jika tombolnya Diklik Maka tampilkan Variable nama Ambil dari Post Ya Kita buat Misalnya jika Username dan passwordnya Benar Maka tampilkannya Tampilkan Loginnya benar Nah kita buat Di bawahnya PHP dulu Karena yang ngolah data Adalah PHP Bukan PHP credit ya PHP biasa Kita akan buat Kondisi nih Kalau Username dan passwordnya Benar Maka Akan Bisa login Tampilkan echo Gitu kan Kalau tidak login Maka Tidak Kalau tidak kosong Atau salah Username dan passwordnya Maka tidak akan bisa Login If Kita buat Iset 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 ini Tombolnya Iset Login Karena tombolnya disini adalah Tombol submit And tombol value nya login Sama kayak ini Jika Input Name nya Input Name nya apa Maka post Username nya Kita coba kan Iset Iset Submit Maka 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 kalau misalkan Tombol submit Diklik Maka akan Dilakukanlah Sebuah Kondisi Kondisi Dimana kita ambil dulu Datanya Kalau kita ambil Berarti kita buat disini Form nya Metod nya apa Ada dua Metod form Yang harus kita pelajari Dan harus kita pahami Karena ini Yang sering Kita lakukan Yang akan Kalau kita buat program Pasti akan ketemu ini Kalau Metod nya Post Dan Get Dua aja Kalau post Berarti dia mengirim data Di balik layar Kalau get Dia mengirim data Melalui Link URL Nanti saya tunjukin Bedanya dimana Yang pertama dia dulu Kita buat Post Nanti bedanya Saya tunjukin Bedanya apa Karena kalau misalkan Kalau kita langsung praktek Nanti ketahuan Bedanya apa Terus Action nya Di form ini Action Di form ini Namanya adalah Latihan Spasi 4 Spasi form Arus sama ya Kalau ini .php Terus name nya apa Name nya adalah Nama form ini maksudnya Form login Form Login Ini gak masalah Kalau Mau dibuat Form aja Gak masalah juga Sama Jadi ini penamaan Anah jawab Menamaan dari form Oke Jika submit Maka panggil Isi datanya Kita panggil nih Kita buat Variable username Kita tampung dulu Datanya Variable Post Nah Kayak gini dia Harus tau juga ya Panggil username Disini belum ada Name nya Kita kasih dulu Name nya Eh ada Udah ada ya Name Berarti kita panggil Username Masukkan ke dalam username Terus password Luruh kecil password nya Atau Supaya beda Saya buat U dan P aja Supaya tidak terlalu banyak Yang sama Variable Post Dari Form password Oke Tampung KU Dan tampung KP Kalau sudah Baru kita buat Kondisinya If Jika Variable U nya Sama Dengan Admin Admin Dan 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 Variable P Sama Dengan Admin Juga Kita buat Jika Password nya Admin Dan Username Admin Password nya Admin Maka Akan terjadi Eko Login Berhasil Username Dan Password Benar Oke Ini kalau misalkan Benar Maka Tampilkan Benar Seperti itu Jika Salah Else Jika Password nya Salah Eko Ini sudah mulai Agak panjang Login Username Dan Password Anda Salah Oke Jadi logikan Seperti itu Jadi Data yang ditampung Oleh form Tadi Yang form Dengan Nama Form Terus Ini Dikosongkan Juga boleh ya Karena ada Ada spasi Ini maksudnya Proses di file Halaman yang sama Kalau gak jalan Nanti tinggal kita buatkan Kita tes Kita coba Jadi kalau yang benarnya adalah Username nya admin Dan password nya adalah admin Maka Password benar Tampilkan login Username password anda Benar Password benar Nah Kita cobakan Kita cobakan Salah Disini ada Set 0 Sama dengan Impress Nah makanya Ini Ada username yang salah Kita tinggal perbaiki aja Disini Ya Tinggal kita Sesuaikan saja Iset Post Nah ini lupa Saya membuatkan Ya Dia harus ada ini Kalau tidak ada Maka tidak akan jalan Variable post Dari Submit Mana dia Jadi nanti kalian Kalau salah Jangan terlalu panik ya Post Kita coba Apakah itu benar Salahnya Kita refresh lagi Oke Kita coba Admin Admin Nyim benar ya Username sama password yang benar Nah Login username anda Password benar Coba kita buat yang lain Misalnya User Passwordnya user Jadi kan itu tidak ada Maka Kenapa dia akan menampilkan Benar Berarti ada yang salah nih Kondisinya Kalau misalnya seperti ini Cek lagi Kenapa bisa seperti itu Kita coba Kita refresh Kita refresh kita refresh kita refresh form user user harusnya dia salah kenapa disini benar karena ada yang salah di logikanya harusnya kita buat tunggu ya password anda salah else harusnya jika kondisinya keduanya salah user name password U dan P ini kalau ada salah jangan panik aja karena kalau panik pasti gak akan ketemu kalau kita panik else if kita tambahkan if ada kondisi ada else if eko login password anda salah jika oke jika user name admin dan ini ada yang salah kalau ada yang salah seperti ini kalian cukup perhatikan baris berapa ini langsung ditunjukin salah tanda kurung disini expectingnya form line 22 atau cek line 22 disini ada else if kalau ada else if maka harus ada kondisi katanya kita buatkan kondisinya satu lagi lah biar makin ribet biar makin pusing jika user kita buat user disini oke kita cobakan kita ulang lagi nah tetap masih benar kenapa karena dia ada isat disini ya jadi kalau isat itu berarti dia kosong walaupun kosong dia tetap akan menjalankan ini ya jadi cara pertama untuk supaya kondisinya tanpa isat jadi isat ini harus kalian tahu pertama jika kita buat isat maka kondisi akan menjalankan pertama kali makanya tidak perlu kita buatkan isat kalau ada dua kondisi ya contoh seperti ini jadi pertama kita tampung dulu datanya tampung username panggil datanya jika 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 admin dan user coba kita tes harusnya ini udah benar kenapa harus menjorok ke kanan-ke kanan pak supaya rapi ya ini bukan aturannya boleh ke kiri semua juga boleh tapi nanti gak rapi ini kenapa menjorok ke kanan supaya rapi coding itu juga harus rapi ya kalau gak rapi nanti pas memperbaiki pusing Natalia apalagi kalau kita jual program ke orang lain nanti orang lain akan bingung tuh programnya gimana sih nah ini tidak terdifisikan username password caranya lagi passwordnya benar kita buat satu file jadi ini kita copy kita cut aja kita buat satu file disini op op tunggu tunggu ya jadi ada file lagi nih disini untuk memproses dari login dua kondisi latihan lima form proses udah mulai susah ini pak udah mulai ribet ini gak ribet kalau ini saya sarankan namanya itu jangan ada yang pakai spasi ya kalau pakai spasi tinggal di copy aja karena ini biasanya sensitif copy terus dibuat di action ya di actionnya liva yang ini tadi jadi ini dihapus dibuat di actionnya sini op sorry ah kedua ini sedih remove aja satu di form example text oke ini di copy aja semua taruh di bagian action action di form ini jadi satu-satu file oke jika seperti ini maka data yang ada disini langsung dikirim di latihan lima nanti file nya akan berubah itu latihan lima langsung di browser nya contoh user user maka akan beri akan berpindah ke latihan lima latihan lima user ya user oke ini dan kondisinya yang latihan lima tadi oke ini ya ini dia saya ulang lagi nih ini jika all selanjutnya salah sepertinya hmm tunggu saya contek dulu ya lupa saya ini kalau udah program menjadi biasanya tunggu bentar tunggu ya tunggu ya nih login nya saya lihat dulu ini oke login proses login proses proses login tunggu mana kita proses login oke proses login oke ini dia sama dengan get get go disimpan disimpan lapangan simpan jenus oke ini jika login login dan wadang satu kalau post dia tidak akan ketahuan datanya nanti kita bedakan ini kita back lagi ini kita coba lagi admin admin oke kalau post dia tidak kelihatan datanya tapi kalau misalkan get get itu akan kelihatan salah ini kenapa ya tunggu bentar ya minta laptop saya ngerot atau gimana login php biasanya saya pakai database langsung kalian juga kayak gitu ya kalau ada salah mungkin kalian lupa itu wajar saya juga sering lupa ya karena coding itu banyak barisnya ini kenapa we are checking your browser ini masih ada yang mantau gak ini atau udah tidur semua alhamdulillah masih ada yang nonton ini kan iya kita coba sampai gimana errornya ada dua kondisi kalau di modul gak ada itu kayak gak ada ini ini dia dua kondisi pakai dan dan sama dengan dua ini kesalahan kita sama dengan kita satu ini hal-hal sepilih ini yang membuat kita terjebak karena batu yang kecil kita jatuhnya ini sama dengan ini harus dua jangan lupa itu ini baru benar ini jika password yang salah maka akan tampilkan salah kita langsung kita langsung buat passwordnya yang salah maka passwordnya salah ini yang sering terjadi ini jadi kalian nanti coding lihat betul-betul kenapa saya bilang betul-betul titik koma spasi itu terkadang mempergaruhi kadang dia gak error itu yang kalau gak error seperti tadi itu yang lumayan kita mikir tapi jangan terlalu pusing karena kalau pusing nanti gak ketemu ternyata sama dengannya harus dua gak bisa satu saya tadi lupa saya mengasih sama dengan sampai disitu terima kasih